Intro Nasib Evan Dimas dan Ilhamuddin terkatung-katung menyusul pernyataan Ketua Umum PSSI Edy Rahmayade yang menyinggung pemain Indonesia agar bermain untuk klub lokal saja guys. Padahal keduanya sudah resmi dikontrak oleh Selangor FA. Hai guys, selamat datang di Fakta Nyata. Buat kamu yang belum subscribe, boleh dong buat klik tombol subscribe atau berlangganan gratis yang ada di bawah video ini. Aktifin juga logo loncengnya guys, biar kamu jadi yang pertama nonton kalau kita upload video terbaru besok. Oke, lanjut. Ketua Umum PSSI beralasan agar pemain yang membela tim Nas Indonesia tidak terkendala jadwal klub terkait persiapan Asian Games 2018 guys. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Selangor FA, Rosman Ibrahim, tetap optimis bahwa kedua pemain bakal datang ke Malaysia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia memang rencananya terus menggulirkan kompetisi walau waktunya bertepatan dengan Asian Games selama Agustus 2018 guys. Hal ini yang sepertinya dipermasalahkan PSSI jika nantinya kedua pemain tidak bisa bergabung dengan tim Nas. Meski begitu, pihak Malaysia berharap agar urusan kontrak Evan Dimas dan Ilhamutin tetap dihormati. Dan apabila tidak ada kejelasan, maka Selangor FA kabarnya siap mengambil langkah tegas. Seperti diberitakan media Malaysia Stadium Astro, Selangor FA bakal mengadu ke FIFA jika kedua pemain tidak datang latihan yang dimulai pekan depan. Wah, kok jadi ribet ya guys? Kira-kira gimana nih guys, nasib Evan Dimas dan Ilhamutin selanjutnya? Apakah mereka akan tetap bermain di Liga Malaysia atau batal dan kembali merumput di Liga 1? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar guys. Like video ini jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka. Thanks buat kamu yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys! We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight 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 We are heroes tonight